Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi bersama saya di channel akbar emang. Kali ini saya akan memberikan tutorial pemasangan slayboard KLF di motor Miosul saya. Silahkan disaksikan, siapa tau video ini bisa membantu kalian semua yang ingin modif seperti ini. Sebelum kita mulai videonya, silahkan tekan tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila saya upload video baru. Dan silahkan bertanya apabila ada sesuatu hal yang tidak kalian mengerti dalam video ini. Terima kasih. Oke, hal pertama yang harus kalian persiapkan adalah slayboard KLXPF. Kemudian, buatlah pola untuk dipotong, agar slayboard tersebut bisa sesuai dengan karakter bodi motor. Perhatikan sedetail mungkin dan jangan sampai salah, karena apabila salah tentunya tutorial ini akan segera berakhir. Setelah kalian selesai membuat pola, persiapkan gergaji besi dan mulailah memotong sesuai alur pola. Jangan lupa untuk sedikit minum agar tenaga kalian bisa keluar secara maksimal. Oke, setelah slayboard terpotong sesuai pola, sekarang saatnya kita mencoba memasangkan pada bodi motor. Kita lihat apakah masih ada yang kurang atau tidak sesuai. Apabila sudah sesuai dengan keinginan kita, maka pemotongan bisa kita anggap selesai. Tapi, apabila belum sesuai, silahkan disesuaikan kembali sesuai karakter bodi motor Anda. Wow, cantik sekali. Setelah selesai, jangan lupa untuk membuat coakan cok kunci motor dan dua buah lubang untuk menempatkan baut untuk rangka belakang. Gunakan paku untuk memberi tanda sebelum dilubangi, agar lubang bisa sesuai dan presisi. Nah, sekarang kita coba kembali, apakah lubang yang kita buat sudah sesuai? Apabila belum, silahkan disesuaikan. Sekarang, saatnya kita pasang dua baut untuk menunci pet slayboard ke rangka. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan lubang yang ada, agar slayboard tidak miring saat dilihat dari belakang. Setelah pet slayboard terpasang dengan rapi, jangan lupa untuk melakukan tes dengan menurunkan jok Anda. Apakah sudah terpasang dengan baik atau belum? Dan ini adalah hasil. Terima kasih telah menonton! Dan untuk mempercantik pet slayboard, saya pasangkan buah-buah baut di sisi kiri dan kanan agar terlihat lebih ciamik. Bagaimana menurut kalian? Apakah tambah keren dan terlihat bagus? Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Ciao! Terima kasih sudah menonton!